Halo semuanya, selamat datang di channel FixID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja oke sebelumnya disini mohon maaf banget nih gue gak pake webcam dan juga suaranya agak serak-serak gitu karena gue nge-recordnya pake tablet langsung gak di rumah gitu nah kebetulan disini udah ada event baru langsung aja coba kita review apakah menarik event kali ini ya dimana menurut gue event kali ini udah jelas busuk jelek temen-temen ya gak ada yang menarik sama sekali sebenernya tapi udah lah langsung aja kita bahas battle passnya dulu oke yang pertama disini kalau kalian bisa lihat ini adalah battle pass yang bisa kalian dapetin secara gratis jika kalian udah mencapai coin 60 ya yang ini ya kalian kumpulin dengan cara selesaiin misi harian disini ini ada coin-coinnya 150 yang bisa kalian dapetin nantinya jika kalian udah menyelesaikan misi atau kalian bisa dapat coin juga melalui event yang udah disediakan disini setelah itu untuk hadiahnya hadiahnya gak menarik sama sekali temen-temen ya busuk sih menurut gue ya bendera biasa aja profil apalagi sampah air defense apalagi ini air defense gak guna sama sekali temen-temen terus ada titel disini gak penting juga dan ya hadiah utamanya helikopter lagi bro ini sumpah ini kayaknya developernya kurang ide deh ya gak sih kekurangan ide bro masa setiap event itu pasti ada helikopter-helikopter mulu udah kebanyakan helikopter bro udah kehabisan ide dikit-dikit helikopter dikit-dikit helikopter gitu hadiahnya tapi udahlah gak apa-apa lah temen-temen ya daripada gak dapat sama sekali kalau kalian pengen dapetin helikopternya ya kalian wajib ngumpulin coin 60 yang ini ya coin battle pasnya kalau kalian pengen dapetin helikopternya cuman gue gak tau helikopternya op apa kagak karena gue belum sempet nge-review belum dikirim sama developer developer disini kalau kita bisa lihat dia bawa mesin gun bawa misil sama misil tiga kali kita coba nanti kalau udah ada dikirim sama developer oke setelah itu kalau kita bisa lihat disini nah ini udah ada bundlenya yang pertama adalah kapal selam ini kapal selam bentuknya ini mirip kayak kapal biasa ya namanya panfetia bermuda ah bermuda bermuda udah kayak nama indonesia eh bukan ya bukan juga ya ini pokoknya dari kelas-kelas panfetial ya harganya sekitar 1.500.000 disini belum sama diskon kalau diskon sih ya mungkin sekitar 300.000 700.000an nah kalau kalian dapat diskon sekitar 500.000an atau sekitar 600.000an ya kalau dapat diskon kita masuk ke bandel ini dia bandelnya teman-teman kalau kita perhatikan baik-baik bandelnya biasa aja gak menarik-menarik amat ya kalau pendapat gue ya dengan harga yang sekitar 239.000an ya boleh lah dengan harga segitu teman-teman kalau kalian pengen beli silahkan langsung aja dibeli nantinya oke masuk ke event point kalian bisa dapetin secara free disini atau nonton ikan atau bisa beli pakai gold lanjut ke bagian gaca disini gacanya sih ada GL gratis yang dulu dimasukin lagi ke gaca ini developer otaknya dimana sih gue gak tau juga ya ya setidaknya tuh kalau event apa setidaknya tuh item gratisan yang udah dapat dari battle pass bulan lalu gak usah dimasukin disini lagi gitu ya gak sih kayak awai gitu dan disini hadiah utamanya bisa dapat USS San Antonio ini kapalnya kayaknya cukup bagus karena bawa dua kali drone disini kalian bisa lihat dua kali drone nanti kita coba deh disini ada meriam baru juga mark 71 legendaris kayaknya sih oke nih meriam tapi belum tau lah karena belum coba juga kan disini juga ada type 102 yang bisa kalian dapetin kalau kalian hoki ya kalau gak hoki ya gak akan dapat gitu lanjut ke drone lanjut ke gaca selanjutnya disini untuk hadiah utamanya ada torpedo 62 gue gak tau baga apa kagak ini ada event ada item daur ulang yang dulu sama ini juga item daur ulang ini developernya udah buntus ya otaknya sumpah lu lihat aja bro lu lihat aja eventnya gak ada menarik sama sekali item-item gacanya gak ada yang menarik sama sekali untuk-untuk yang menarik seperti ini kapal doang selebihnya sampah-sampah semua gitu gak ada yang bagus terus disini leaderboard yang gak terlalu penting-penting juga ya kalau kalian sering-sering gaca kalian akan masuk ke leaderboard ini ya itu kalau kalian sering gaca kalau gak sering-sering gaca ya gak akan dapat item-item yang di bagian sini yang dapat profile dapat goal gitu kita udah masuk dalam gameplaynya mudah-mudahan suara gue jelas ya karena emang agak sedikit kurang bagus aja ada mic yang gue pakai gitu buat marikot tapi yang penting kalian tahu lah eventnya kayak gini gitu disini kalau kita bisa lihat kita berdua sama kapal apa nih wih di lord of gravity ya kapal apa nih kasih gak arah ya tim kita ya oh dozu dozu sorry dan ini seperti biasa lah kita pemap ya menurut gue lebih menarik event ini daripada event sebelumnya yaitu event sky carrier ya yang gak begitu penting nah ini musuhnya udah kelihatan nanti kita pantai wah baru main udah kena lock temen-temennya nah ini kalian bisa hidup terus-menerus loh karena kalian memperebutkan point ya jadi kalau kalian mati bisa hidup lagi mati gitu mati hidup gitu jadi gak ada namanya sistem-sistem kayak kalau kalian mati tiga kali langsung ke lobby gak ada yang penting kalian mendapatkan point sebanyak-banyaknya di belakang gue ada orang berisik sorry ya sorry banget nih karena gue belum sempet pulang ke ini guys pulang ke rumah gitu masih di luar gue kebetulan udah update di luar jadi mau gak mau gue harus cepet-cepet nge-record biar kalian tidak ketinggalan informasi ternyata fps gue gak drop ntar gue pasti performa lagi aduh masih tiba-tiba drop drop gak apa-apa let's go majuin lagi oke disini ada musuh juga ada kuang king mantap kita cari poin terbanyak-banyaknya biar menang cepat oke ada apa lapan guys oh tapi let's go ya kita baca dulu gila amplis gila banyak banget udah nanti emang enang kapal gue bagus karena air rivernya juga mantap nice ninggal guys nyamato ice disana kita majuin ya main di mode ini tuh enaknya pakai kapal-kapal cepat ya kalau kapal-kapal lambat rusak karena sering di-lock kiri-kanan wah berisik banget ya guys sorry kalau bocor videonya sorry banget nih enak banget kalau videonya bocor pengen lock yamato-nya tadi guys aduh yang matanya mau tadi aduh matanya gak siap lagi ke sana oh sep wah mati kita nih mati kita no please please menang dong tapi kita poinnya udah tinggi banget guys ya 16 loh kalau gak salah tuh 20 wah gila kena nuklir ya menang ya menang ya menang ya menang ya menang 3 poin lagi menang kita kita lihat pokoknya kalau main mode event tuh biasanya dapat dollar banyak banget nice satu satu point lagi bro satu point lagi pure pump ERIC ok oke waaah bisa banget main di ipad udah lama ga main di ipad pas main ipad kemana-mana ayo gua kontrolnya susah guys disini fps gua nge turun bro terasa turun sepulang dulu aku bisa pelar terus matahkan lagi guys cmon lah guys cmon lah masalahnya rudaru ga masuk banget tetap cmon 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 ke pantai yang matahai nya aja guys cmon 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 Yes victory guys Akhirnya kita menang Nah disini kalau kalian bisa lihat Kalian bisa mendapatkan XP yang banyak Gold yang banyak ya Kalau kalian menang gitu Dan ini kita MPP Seperti biasa di tim C Oke lah kira-kira begitu teman-teman Tentang review event terbaru dari Modern Warship Gimana menurut kalian Silahkan tulis pendapat kalian Sampai jumpa di next video Bye bye